musik 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 jadi kita tuh nikah tahun 2014 di di bulan Oktober kita dapetin si kecil itu 7 tahun dengan berbagai macam cara medis awalnya kita nyantai karena saat rumah sakit bilang gak ada masalah terus ke rumah sakit kedua akhirnya suami yang diponis punya hernia disitu suami saya suruh operasi beroperasi recovery udah setengah tahun masih gak ada hasil juga akhirnya ke dokter lagi yang lain baru saya tuh ketahuan di HSG katanya ada penyumbatan kita terus ikutin kata orang ke non medis coba kesini alternatif ini alternatif itu dan medis itu ada diurut rahim sampai itu istri pun ngerasa sakit banget bener-bener sakit banget sedih sih kayaknya jarang gitu orang ngalamin kayak aku gitu terus juga sering ada denger omongan dari orang lain kayak jadi kayak marah sendiri gitu tapi gimana ya dok dikasihnya kayak gini yaudah tetep jalanin aja lah udah mulai disitu cari-cari info biasa buka-buka instagram gitu medsosnya tuh muncul RSPI ini IVF akhirnya kita coba kesini percaya sama dokternya gitu secara teknologi kita juga disampaikan ya ini caranya gini bayi tabung seperti ini dan alatnya seperti ini pak semakin percaya deh teknologi ini cukup baik ketika masuk ke ruangan IVF saya pikir ini rumah saya dari suster, dokter, semua itu bantu banget banget bapak nanti belajar suntik waktu itu kan ada sistem suntik apa namanya bu pembesar telur jadi saya diajar masih itu caranya gini ya pak jadi semuanya tuh ngebantu banget lah untuk semua program karena memang yang ngejalanin kita berdua pelayanannya baik banget sih sekarang seneng dapet ya anak yang lucu terus aktif gitu kesen dari saya sih ya para pejuang dari sedua tuh khususnya para suami enggak apa jangan pernah menyerah lah dan jangan pernah apa nyakitin perasaan istri apalagi soal anak jadi lebih pengen ngebahagiain kayanya disini itu yang bikin berubah dunia kita tuh jadi semuanya untuk raya, kita beli apapun tuh raya amin 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 amin